Di setelah kegiatan KTTQ20, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi pada Senin 18 November waktu setempat di Rio de Janeiro, Brazil. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo dan PM Modi membahas sejumlah hal, satu di antaranya soal kerjasama terkait impor beras. Selain itu, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama dengan India di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan. Prabowo berharap jumlah pelajar Indonesia yang bersekolah di India mengalami penikatan. Selain itu, Prabowo ingin mengundang sejumlah profesor atau guru India untuk mengajar di Indonesia. Alasan utama, Prabowo ingin memperluas kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan karena Indonesia masih mengalami kekurangan tenaga medis. Prabowo mengunggalkan Indonesia kekurangan 160 ribu petugas medis, pasalnya hanya ada 8 ribu orang yang lulus setiap tahunnya. Waktu itu, ia berencana membuka lebih banyak perguruan tinggi kedokteran di Indonesia. Prabowo juga menyambut baik minat perusahaan-perusahaan India di bidang kesehatan termasuk industri farmasi dan pembukaan cabang rumah sakit asing di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas penghormatan India yang mengirimkan utusan khusus Pak Bitra Margarita untuk menghadiri pelantikan dirinya pada keberlalu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!